Majelis Permusyawaratan Rakyat berencana menemui Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, yakni Prabowo Subianto Gibran Krakabuming Raka. Demikian diungkap oleh Ketua MPRI Bambang Susatyo atau yang akrab di Sapa Bamsud pada Kamis 2 Mei 2024. Bamsud mengatakan wacana pertemuan itu berdasarkan hasil dari rapat pimpinan. Menurutnya pertemuan itu akan membicarakan terkait masalah kebangsaan. Selain Prabowo Gibran, Bamsud juga menyebut MPR akan menemui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Juga ada pertemuan dengan Presiden kelima RI Megawati Sukono Putri dan Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk juga para mantan Wakil Presiden sebelumnya seperti Trisu Trisno, Hamzahas Budhiyono, dan seterusnya. Setelah pertemuan nanti, Bamsud menyebut hasil dialog kebangsaan itu akan dibicarakan lebih lanjut lewat rapat delapan lembaga tinggi negara. Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum PDIP Gayus Lambun mengklaim MPR bisa batal, melantik Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Pasalnya saat ini kuasa hukum PDIP sedang menggugat KPU ke pengadilan Tata Usaha Negara. Diketahui, sidang perdana gugatan PDIP terhadap KPU digelar secara tertutup pada Kamis 2 Mei. Kuasa hukum PDIP mengaku tidak membawa barang bukti karena dalam sidang hari ini agendanya hanya pemeriksaan administrasi. Gedung Sekolah Dasar Inpres Polgapar Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata Papua pada Rabu 1 Mei kemarin. Dalam aksi tersebut juga terdengar bunyi lotusan senjata api laras panjang dari KKB. Merespon hal itu, Kapolda Papua Irjen Paul Matius fakiri langsung mengerahkan lebih banyak pasukan. Irjen Paul Matius mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI menyiapkan helikopter untuk penguatan keamanan. Penguatan keamanan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan selanjutnya. Selain itu, pihaknya juga memerintahkan Kapolres Intan Jaya untuk menjaga parameter dari lokasi pembakaran dan penimpakan tersebut. Kapolda fakiri pun menyayangkan aksi yang dilakukan oleh KKB dengan membakar fasilitas pendidikan di Intan Jaya. Ada pun pembakaran diduga dilakukan oleh KKB Kenny T. Pagau dari Kodap 8 K. Mabuh, pimpinan Undius Kogoya, dan Aibon Kogoya. Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKB P. Bayu Suseno mengatakan sekolah dasar yang dibakar oleh KKB tidak jauh dari Mapolsek Homeo. Tepatnya hanya berjarah kurang lebih 50 meter. Usai aksi pembakaran tersebut, aparat keamanan masih terus bersiaga. Bayu sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga kamtip mas di wilayah distrik Homeo dari ancaman KKB. Kalau itu terbukti dan bersidangan, kami minta untuk tidak diwali. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menggelar sidang gugatan PDIP terhadap KPU secara tertutup pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam sidang perdana kali ini, kuasa hukum PDIP mengaku tidak membawa barang bukti. Hal ini diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lampun. Saat jupaper sebelum sidang di PTUN Cekterta Timur hari ini, dia menjelaskan sidang hari ini hanya mengagendakan hal-hal yang bersifat administratif. Oleh karena itu, pihaknya tidak membawa alat-alat bukti ke ruang sidang. Pihak yang hadir adalah persidangan hanya tim hukum PDIP. Menurut Gayus, akan ada saatnya sejumlah bukti atau saksi ahli dihadirkan. Dalam kesempatan itu, Gayus juga meyakini PTUN menerima gugatan tim hukum PDIP. Pihaknya merasa KPU telah melakukan perbuatannya melawan hukum seperti menerima pendaftaran Gibran Soba Yecoa Pres. Ia mengklaim MPR bisa batal melantik presiden dan wakil presiden terpilih 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Berdasarkan temuan, jangan lantik, dan melaksanakan tugas dalam negara yang bernama KPU telah melakukan hukum. Kalau itu terbukti dan bersifat, kami minta untuk tidak hilang. Tentu PDIP tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilakukan. Dan putusan PDIP tidak mungkin membatalkan paham ini karena kami sangat sabar. Tetapi kehidupan dan menikah dari hukum ini kan luas kali. Kalau yang bersambutan di situ dalam rangka tugas itu kan anggota dari Polres Tamanadu. Sehingga lebih berkompeten ditanyakan langsung kepada satuan yang di sana. Kematian Brigadir RAT atau Ridal Alitomi anggota Satelantas Polres Manado di rumah seorang pengusaha di Jakarta menjadi perhatian. Keberadaan Brigadir RAT di Jakarta menjadi pertanyaan mengingat seharusnya bertugas di Manado hingga kemudian diketahui tewas di Jakarta. Dua pejabat di Polres Manado yakni Kasat Lantas dan Polres Manado terancam dicopot dari jabatannya buntut kasus ini. Demikian disampaikan oleh Ketua IPW Sugang Teguh Santoso. Sugang Teguh mengatakan Kapolres dan Kasat Lantas Manado telah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulut terkait kematian Brigadir RAT. Diketahui polisi menyebut Brigadir RAT tewas karena bunuh diri dengan cara menembakkan kepalanya menggunakan senjata api atau senpi. Pihak kepolisian selain menemukan senpi jenis HS kaliber 9mm di dalam mobil yang ditumpangi korban juga menemukan sejumlah barang lain. Polres Metro Jakarta Selatan telah memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Meski penyelidikan telah ditutup, Kapolri Jenderal Lysio Sigit Prabowo menuturkan kasus tersebut masih belum selesai sepenuhnya. Sebab masih ada suatu hal yang berkaitan peristiwa bunuh diri tersebut. Misalnya sejauh ini motif Brigadir RAT melakukan bunuh diri belum terungkap. Lysio menyebut pengungkapan motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya penting untuk diungkap oleh penyidik. GAPK melakukan pengledahan gitu ya di tanggal 30 April itu melakukan pengledahan dan sebelumnya di tanggal 29 tim juga melakukan pengledahan di empat lokasi yang berbeda. Jadi selain di KCC dan DPR dan di seluruh ruangan di sana, baik itu ruang biro dan staff gitu ya, di Sekretariat Jenderal DPR RI, tim penyidik KPK juga sebelumnya telah melakukan pengledahan di empat lokasi yang berbeda. Di wilayah Jakarta yaitu di Bintaro, kemudian di Gantot Subrotot, Tebet dan juga Kemayoran yang merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang telah ditapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Jadi dua hari berturut-turut ya, tanggal 29 dan 30 April. Nah, dari seluruh proses pengledahan ini di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan berupa transfer sumber uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud yang tentu nanti dari hasil pengledahan ini, kami pastikan akan menjadi barang putih dalam perkas perkara yang saat ini masih terus kami selesaikan dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses pendidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka yang kami yakin teman-teman sudah tahu identitas dari para tersangka namun sekali lagi nanti umumat resminya adalah ketika proses pendidikan ini cukup pasti kami panggil para tersangka itu dan juga dilakukan penyelesaian proses-proses berikutnya pada pendidikan baik itu penahanan maupun lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan dari tim pendidikan KPK ini ya saya kira itu, kami silakan ada yang mau ditanyakan itu yang laguan batu, kayaknya yang disita sudah lebih dari apa yang diterima itu apa KPK tidak mau buka TPPU-nya untuk dia kayaknya lebih baik, sekali lagi kami ingin sampaikan gara-gerik pria berinisial AARN pelaku pembunuhan wanita dalam koper sempat terekam kamera CCTV pelaku terlihat membawa koper hitam saat di hotel sebelum melakukan pembunuhan pada Rabu 24 April korban perempuan berinisial RM 50 tahun juga terlihat bersama-sama dengan pelaku masuk ke hotel di Bandung, Jawa Barat mengutip tribunyus korban dan terduga pelaku masuk ke sebuah kamar hotel sekira pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat terduga pelaku tampak mengenakan pakaian sorba hitam sebari memegang ponsel di tangan kirinya sementara korban mengenakan pakaian warna oranya, jilbab abu oranya, serta menggendong tas kemudian terlihat pelaku keluar kamar sekira pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat dengan membawa koper hitam di tangan kanan dan kantong hitam di tangan kirinya sebelumnya koper hitam berisi jasad RM ditemukan petugas kebersihan di pinggir jalan kawasan Cikarang, Bekasi saat ditemukan RM sudah meninggal dan ada sejumlah luka di tubuhnya tim gabungan polda Metro Jaya Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polres Tabos Bandung telah menangkap terduga pelaku di Palembang sementara itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Poltwedi Aditya Benyahdi mengatakan terduga pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban melainkan hanya hubungan kerja saya minta konfirmasi dari termohon betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April dari termohon KPU mana KPU orangnya kuasa hukumnya eh gimana ini KPU eh gimana ini Loh lah kuasa hukumnya enggak tahu eh kuasa hukum ada di belakang eh izin pimpinan enggak sekarang prinsipal KPU KPU pusat atau KPU mana ini organ komering izin majelis atau lahat ada enggak ini apa ini saya dari sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di Loh enggak bisa ini penting disini gimana ini responnya ini KPU kok enggak serius ini gimana sih tolong disampaikan KPU harus serius itu baik jadi sejak pilpres kemarin KPU enggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini ya ingin merespons bentar itu harus disampaikan itu ada komisi komisioner itu baik pimpinan komisionernya ada berapa yang hadir di panel 2 eh panel 3 itu ada Pak Yulianta Sederajat sama ya mestinya harus hadir itu kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan betul kenapa belum hadir itu Pak infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada untuk Pak Yulianta Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini sudah ada kuasa hukum kalau begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan baik siapa kuasa hukumnya dari pan kuasa hukumnya untuk menjawab merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa untuk perkarapan dan kuasa hukumnya pengawan majelis mana orangnya kami dari pengawan majelis iya untuk anda harus tahu persis kan sudah jadi di kuasa mestinya harus tahu persis siap majelis yang mulia gimana memang ada pembukaan ini dari daerah belum ada kronologi apa namanya belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi KPU lahatnya atau KPU Ogan Kemering gak hadir ya belum hadir oke yaudah nanti di anu ya di respon ya siap melalui jawaban ya yang bener yang serius gitu loh siap ini persoalan ini persoalan penting persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah karena menyangkut hak konstitusional warga pemilih hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara baik-baiknya ya mahkamah aja menyelesaikan ini dengan serius ini ya ini untuk menjadi perhatian semua orang ini ya negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila semuanya harus serius pasal dua-dua menganuanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan etiket baik jadi itu harus jadi catatan kita Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian memperlihatkan rasa takutnya atas kabar penangkapan dirinya oleh pengadilan kriminal internasional atau ICC pasalnya Netanyahu tidak hanya meminta bantuan kepada sekutu utamanya Amerika Serikat melainkan juga meminta tolong kepada keluarga Sandra untuk membujuk ICC media lokal Israel News 12 yang mengutip Middle East Eye menyebut Netanyahu ingin para keluarga Sandra melobi ICC demi dirinya sebelumnya sekitar 100 keluarga tawanan melakukan perjalanan ke Dinhag tempat ICC bermarkas mereka akan mengajukan tuntutan hukum terhadap pejabat senior Hamas sejak saat itu hubungan persahabatan telah terjalin antara beberapa keluarga Sandra dan jaksa pengadilan tersebut salah satunya pengacara asal Inggris bernama Karim Han mengetahui hal itu Netanyahu meminta keluarga tawanan untuk meyakinkan Karim Han agar membatalkan rencana pengeluaran surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan pejabat Israel lainnya media Israel menggabarkan permintaan itu sebagai permohonan sangat tidak biasa sebelumnya diberitakan Netanyahu telah mengupayakan segala cara diplomatik untuk menghindari ICC merilis surat penangkapan terhadap dirinya sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa ICC akan merilis surat penangkapan paling cepat pada minggu ini mereka diberitakan untuk menghindari such haras untuk menghindari genoside Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang resah atas kemungkinan pengadilan kriminal internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda melilis surat penangkapan terhadap dirinya dan pejabat senior lain Israel menggunakan berbagai upaya untuk mengintervensi ICC seperti meminta tolong kepada Amerika Serikat hingga keluarga Sandra terkini Israel mengancam akan meruntuhkan otoritas Palestina Melansir Anadolu Israel akan membalas otoritas Palestina atau PA jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu Israel mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa mereka memiliki informasi terkait keterlibatan otoritas Palestina dalam hal ini Disebut, otoritas Palestina telah menekan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan tersebut Oleh karena itu, Israel pun mengancam akan membalas otoritas Palestina Pembalasan dapat mencakup pemotongan pendapatan pajak Palestina yang menyebabkan keruntuhan PA Sebelumnya, Netanyahu buka suara setelah disebut ketakutan akan ditangkap ICC Netanyahu pun menuding ICC berusaha menghalangi Israel membela diri melawan Hamas Netanyahu menegaskan bahwa ICC tidak akan bisa menghentikan agresi militer Israel ke kiasa Palestina Bahkan Netanyahu mengajak para pemimpin dunia untuk melawan ICC They were set up to prevent such horrors To prevent future genocides Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock It's trying to put us in the dock As we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes Iran, of course That openly works to destroy the one and only Jewish state Militer Israel mengakui rudal yang dipasok sekutu utamanya yakni Amerika Serikat tidak mempan untuk melawan serangan Iran Diketahui bulan April lalu, Iran menghujani ratusan rudal dan drone terhadap wilayah negara zionis tersebut Radio Angkatan Darat Israel pada Rabu 1 Mei melaporkan rudal pencegat Amerika Serikat yang diluncurkan untuk melindungi Israel tidak berfungsi dengan baik Sebab tingkat keberhasilan hanya sebesar 25% saat penyerangan itu Laporan tersebut menyeroti hanya 2 dari 8 rudal dari kapal para Amerika Serikat di Laut Merah yang berhasil mencugat serangan Iran Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan oleh lembaga penyerangan tersebut Di sisi lain pencugat, Israel diklaim mencapai tingkat keberhasilan 90% dalam melawan retetan rudal Iran Meski demikian, klaim tersebut dibantah media Israel beberapa hari kemudian Diketahui pada 14 April, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel Ini merupakan serangan langsung pertamanya ke Israel sejak perang berkecamuk di Timur Tengah Teheran mengaku serangan itu sebagai balasan atas serangan Israel pada 1 April terhadap konsulatnya di Suriah yang melewaskan 7 penasihat militernya Israel kemudian menanggapi serangan Iran seminggu kemudian dan menargetkan pusat kota Isfahan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia